Mana yang lebih benar? Kehidupan itu adalah waktu atau waktu adalah kehidupan? Dari dulu gue selalu mengartikan kehidupan itu adalah waktu. Dimana gue harus membagi waktu gue jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tanpa sedikitpun gue berpikir siapakah atau apakah yang mengukur atau menunjukkan waktu tersebut. Gue tau ada jam. Dari mulai jam wiker pengingat waktu gue, ada jam lemari gede punya kakek gue, ada jam dinding di rumah bokap gue, ada jam tangan yang selalu dipake sama kakek gue, walaupun bokap gak pernah pake jam tangan. Tapi gue gak pernah berpikir sebuah jam tersebut bisa membuat sebuah ukuran waktu. Yang gue tau kehidupan gue ditentukan atau diukur oleh waktu. Gue harus tau kapan gue melakukan hal tertentu, gue juga harus tau kapan gue harus berhenti dan berganti melakukan aktivitas yang lain. Gue lahir bukan dari keluarga yang menghargai sebuah penunjuk waktu. Gue lahir di sebuah desa kecil yang setiap harinya begitu teratur. Pagi bangun, siang istirahat, sore kembali beraktivitas, maghrib pulang, beraktivitas di rumah, jam 10 tidur, dan terus menerus seperti itu. Gak ada satupun dari keluarga gue yang mengajarkan gue untuk menghargai sang penunjuk waktu. Mereka cuma bilang, hargailah waktu. Gak ada satupun keluarga dan temen gue di desa itu yang mengajak gue menghargai sang penunjuk waktu. Di lingkungan gue gak ada satu orang pun yang pake jam tangan selain kakek gue. Yang dia pun gak pernah mempertontonkan jam tangannya atau menceritakan jam tangannya ke gue. Kehidupan adalah waktu. Saat gue beranjak dewasa masuk ke bangku SMA, gue pindah ke kota. Sampai disana pun ya masih sama. Gak ada satu orang pun di lingkungan sekolah gue yang mengajak gue berkenalan dengan sang penunjuk waktu. Sampai suatu ketika pas gue masuk ke kelas 3 SMA, gue ngeliat seorang temen gue pake jam tangan G-Shock di tangan kanannya. Disitulah gue pertama kali ngeliat kayaknya kok dia keren banget. Dia tampak sangat confident dengan yang dia pake di tangan kanannya, warnanya hitam, kontras dengan kulitnya yang putih. Itulah cinta pada pandangan pertama gue sama yang namanya sang penunjuk waktu. Jam tangan yang dipake sama temen gue itu terus melintas di kepala gue hampir setiap hari. Kok kayaknya keren ya temen gue itu. Di era itu gak ada internet. Semua informasi cuma bisa gue akses dari koran atau majalah. Dan gue pun mulai mencari-cari informasi soal sang penunjuk waktu. Gue main ke sebuah mal kecil disana, sampai akhirnya gue memutuskan untuk berhenti bermimpi pake jam tangan yang dipake sama temen gue. Karena level financial gue waktu itu gue nilai belum mampu. Boro-boro buat beli gituan, buat survive aja pas-pasan. Perlahan tapi pasti, gue mulai melupakan impian gue dan ketertarikan gue sama sang penunjuk waktu. Hilang dan punah termakan waktu. Gak kerasa gue udah masuk bangku kuliah. Masa-masa terindah dalam kehidupan gue yang gak mungkin bisa gue ulang. Sampai di titik itu, image sang penunjuk waktu buat gue adalah cuma buat orang-orang berduit. Buat gue yang masih pas-pasan, yaudah lupain aja. Gue gak bergeming sedikit pun walaupun beberapa dari temen gue banyak yang pake jam tangan. Karena temen-temen gue itu pun gak pernah menceritakan apa yang dia pake di tangannya. Jadi buat gue, yaudahlah itu gak penting. Yang penting gue tetep tau waktu dari jam dinding yang ada di kosan gue. Era pager mulai masuk, diikuti oleh era telepon genggam. Waktu itu masih eranya AMPS yang begitu mahal. Pandangan gue pun beralih ke sana. Bukan ke jam tangan sang penunjuk waktu. Gue bela-belain kuliah sambil kerja, sambil bisnis kecil-kecilan, sambil nge-band. Sampai akhirnya gue bisa beli pager dan digantikan sama telepon genggam. Bangga banget gue waktu itu. Seolah gue orang yang paling keren. Gue berpikir ngapain gue beli sang penunjuk waktu. Toh ada di telepon genggam gue. Jadi semakin hilanglah sang penunjuk waktu dari pandangan gue sebagai impian atau tujuan. Kehidupan adalah waktu. Nggak terasa gue udah masuk dunia kerja. Di situ gue mulai menghasilkan uang yang lumayan yang menjadi kebanggaan gue sendiri. Herannya beberapa kali pindah-pindah tempat kerja, nggak ada satu orang pun dari temen gue yang membawa gue untuk mengenal sang penunjuk waktu. Mungkin waktu itu semua mengarah ke telepon genggam yang lagi mulai happening banget walaupun mahal. Sampai suatu ketika gue dikasih kado sama seorang perempuan yang waktu itu bisa dibilang cinta-cintaan gue. Sebuah jam tangan couple bermerek Alexander Christie. Dari mulai diakasi, mata gue tiap hari bolak-balik melihat jam tangan yang gue pake. Lama-lama gue berpikir keren juga. Dan waktu itu harganya pun gue nggak bisa bilang murah. Tiap malam minggu gue pake jam tangan gue berdua sama sang perempuan cinta-cintaan gue. Lama-lama tangan gue mulai terbiasa terisi oleh sang penunjuk waktu. Gue nggak peduli apa itu mereknya. Bener-bener cuma karena terbiasa pergelangan tangan gue terisi. Jadi kalau tangan gue kosong, kayaknya aneh. Sampai gue menikah pun jam tangan itu masih gue pake. Walaupun akhirnya diganti sama jam tangan bermerek Hugo Boss yang berbentuk kotak. Rasanya kok gue bangga banget waktu itu. Dan gue nggak tau merek yang bagus itu yang kayak gimana. Tapi dari situlah gue mulai mengenal merek-merek jam tangan fashion. Oke lah ceritanya gue persingkat. Di satu fase kehidupan gue, kebetulan gue dikasih kesempatan bolak-balik ke luar negeri. Bahkan stay lumayan beberapa lama di suatu negara. Disitulah sang penunjuk waktu mulai merasuk kejiwa. Lingkungan gue mulai merubah pola pandang gue soal sang penunjuk waktu. Disitulah gue mulai agak malu sama yang gue pake. Disitulah gue mulai ngeliat seorang manusia begitu menghargai sang penunjuk waktu. Salah satu penemuan manusia yang sangat luar biasa. Kehidupan adalah waktu. Dan itu bener. Tapi sejak saat itu gue mulai memaknai yang satunya. Waktu adalah kehidupan. Tanpa hadirnya sang penunjuk waktu, kehidupan gak akan berjalan dengan teratur. Mulailah gue kenal beberapa merek besar. Mulailah gue berkenalan dengan jam tangan mekanik, jam tangan otomatik. Dan mulailah gue menjadi seorang yang sangat menghargai sang penunjuk waktu. Gak cuman itu, gue pun mempelajari, bertanya, research, dan melakukan banyak hal berkaitan dengan sang penunjuk waktu lebih dari orang-orang. Sampai akhirnya mulailah gue punya beberapa merek kayak Seiko, mulailah gue punya Omega, dan beberapa merek lain. Satu kalimat yang paling nempel di kepala gue saat seorang temen gue bercelote. Hey bro, as a man, don't let your wrist empty. Put something valuable there, put something respectable there, anything, any kind, and any brand that you can appreciate. Itulah kenapa sampai sekarang gue pengen banget mempopulerkan sebuah tagline, Kowo Anti Tangan Kosong. Walaupun kedengarannya bodoh dan sok-sok idealis, tapi maknanya buat gue gede banget. Kadang jam tangan yang kita pake bukan lagi berfungsi 100% sebagai penunjuk waktu. Tapi paling enggak, itulah bentuk apresiasi gue terhadap sang penunjuk waktu yang menjadikan kehidupan ini menjadi teratur dengan timing yang tersegmen di belahan dunia manapun. Hasil karya manusia yang luar biasa harus ada di tangan gue, di pergelangan tangan gue. Satu makna lagi yang bisa gue ambil dari tagline itu. As a man, sebagai cowok harus gigih bekerja dan bertanggung jawab. Pulang yang gak boleh tangan kosong, harus bawa duit. Selama ini gue gak pernah mengkotak-kotakan merek jam tangan. Gak pernah gue mengkotak-kotakan komunitas jam tangan. Apapun mereknya, itulah yang kalian pake di tangan kalian. Banggalah dan nikmatilah. Nikmati jam tangan apapun yang kalian punya, selama kalian bisa appreciate itu. Ambisi gue meramaikan tagline cowok anti tangan kosong lah yang membawa gue ke level sekarang. Sampai gue niat bikin lagunya segala. Jadi buat kalian yang bisa memahami ide gue, bolehlah bantu gue menyebarkan dan meramaikan tagline ini. Cowok anti tangan kosong.